Voivors, pas banget nih lagi liburan, terus pengen aquarium date tapi gak di pasar jatidegara? Yuk ikuti saya di Voidcast episode kali ini! Halo Voivors, di video travel kali ini bareng saya nih, Ray. Kita akan mencoba berkunjung dan jalan-jalan ke taman aquarium indoor terbesar yang ada di Indonesia. Ya, letaknya ada di Mall Neo Soho di Jakarta Barat, satu kompleks dengan Mall Taman Anggrek dan Central Park ya. Namanya adalah Jakarta Aquarium Safari. Nah, saya sudah pesan tiketnya secara online nih, tapi kita juga bisa beli on the spot ataupun lewat aplikasi. Karena pesan lewat aplikasi, saya dapat potongan lumayan lah. Tiketnya jadi cuma 174 ribu. Sekarang saatnya kita coba masuk dan mengeksplorasi apa saja sih yang ada di Jakarta Aquarium. Nah Voivors, taman ini ada dua lantai. Lantai bawah dan lantai atas. Dan setiap lantai tentunya berbeda-beda. Meskipun namanya Jakarta Aquarium, disini juga ada satwa daratnya loh. Jadi, bisa dikatakan ini seperti kebun bidatang indoor terbesar di Indonesia. Ayo, kita lihat lebih dekat. Pas banget nih, pas lagi masuk, ternyata ada Binturong lagi dikasih makan. Sumpah ya, ini Binturong lucu banget. Gemuk. Terus, wanginya kayak manis popcorn gitu loh. Kalian harus cium sendiri deh. Nggak kalah dari Binturong, hewan-hewan disini juga memikat perhatian. Dengan ragam satwa yang unik dan eksotis. Dari monyet kapucin yang licah, hingga piranha yang memukau. Kamu bisa menemukan deitarik yang mengagum di setiap area. Hewan-hewan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menghadirkan keindahan yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. BTW Verwars, kalau disini mau ngasih makan aku, bayar ya. Hehehe. Boy ain't no way, boy. Boy ain't no way, boy. Sekarang kita menuju ke lantai bawah. Salah satu ikon di Jakarta Aquarium, di mana tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah dan instagramable, tetapi juga sangat cocok untuk kamu yang suka berfoto-foto. Nah, Boy Works ini adalah tempat paling instagramable di tempat sini. Soalnya spiranya bagus banget, guys. Kalau bisa dilihat, warnanya tuh remang-remang gitu. Jadi enak banget nih buat foto-foto-foto disitu. Contohnya kayaknya. Dengan latar belakangnya menawan dan spot-spot foto yang unik, kamu bisa mempercantik feed instagram kamu tanpa perlu berkeliling jauh. Tentunya, di sekitar tempat ini terdapat berbagai pilihan tempat makan dengan harga yang terjangkau. Jadi, kamu bisa menikmati makanan lezat tanpa harus mengeras dompet atau membolonginnya. Terima kasih telah menonton! Halo, nah jadi sekarang lagi istirahat dulu untuk makan mochi ya. Makan mochi disini. Nah, disebelah tuh ada pertunjukan mermaid. Tapi kita gak boleh ngambil gambar disitu. Soalnya udah ada hak ciptanya ya pendengar Voyage. Bukan pendengar Voyage, tapi ada hak ciptanya ya Voyage. Jadi, kalau misalnya mau nonton, harus nonton aja. Gak boleh sambil dihikam. Ya, tadi seru banget sih pertunjukan judulnya Pearl of the South Sea ya. Bukan Pearl of the Sea doang. Itu ceritanya dirangkum sangat ringkas. Enak banget buat ditonton sama anak-anak ya. Jadi udah pasti ngerti. Gak ada dialog juga kalau misalnya dibilang. Pure dari gerakan ya. Kayak pantomim, bukan pantomim sih. Tapi ada musik-musik kayak gitu. Jadi, seru sih ngerekomen. Nah, petualangan disini hampir selesai. Tapi, jangan lupa untuk mengambil foto ya. Selama berkeliling, soalnya banyak banget nih fotografer yang siap menangkap momen seru kamu. Sebelum keluar juga, kita juga disambut oleh anjing laut yang lucu banget. Dan pastinya, jangan lewatkan untuk membeli souvenir sebagai kenang-kenangan supaya kamu selalu ingat dan ingin datang lagi ke sini. Oke, jadi tadi habis dari Jakarta Kodium. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan see you later. Bye-bye.